Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Teacusenia Mesa 1500cc yang tipe Hermetic ATS warna kre terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Teacusenia. Untuk mobil Teacusenia Mesa 2500cc tipe Hermetic ATS ini bisa dibilang merupakan salah satu varian tipe tertinggi. Ini hanya satu tingkat di bawahnya yang tipe ASA. Untuk harganya sendiri, ketika video ini kami buat di bulan September 2022 untuk wilayah Jawa Tengah sekitar di Rp. 283 jutaan. Nah, bagian lain, pari dengan unit ini silahkan bisa menghubungi Mas Bondan di nomor 081-336-735-401. Sekarang kita lanjutkan review-nya. Pertama, mulai dari dimensi. Untuk mobil ini memiliki lebar 1,73 meter, untuk tingginya 1,7 meter, serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi, bagian yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5x2,5 meter. Nah, kemudian untuk bagian depan, yang tipe RATS ini, bagian depannya masih polos, jadi belum dilengkapi dengan sensor. Kalian sudah ada sensornya untuk yang tipe di atasnya, yaitu tipe ASA. Berikutnya, kita ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan, disini ada alis warna merah dengan gelir utamanya warna hitam glossy. Untuk bagian tengah, disini ada logo TH1 warna krom, serta yang tipe ADS ini sudah dilengkapi dengan kamera di bagian depan. Karena untuk yang tipe ini, nanti sudah ada kamera TK60. Untuk gelir utamanya warna hitam top seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu utamanya, disini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Lalu, untuk bagian bawah, disini ada dapet fog lamp. Untuk fog lamp yang jenis polam, kemudian covernya warna hitam top. Serta untuk bagian depannya, nah ini sudah dilengkapi dengan body kit. Jadi, untuk yang tipe ADS ini, tampilannya lebih sporty. Nah, ini untuk body kitnya warna hitam top dengan kombinasi liris warna merah di bagian ujung. Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping untuk mobil TH1 Xenia. Yang mesin 1500cc, tipe Hermetic ADS warna krih. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas, disini sudah dilengkapi dengan talang air. Untuk talang airnya Ori, jadi kita sudah tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu, untuk bagian jendela, disini list bagian pilar B-nya warna hitam top. Untuk list bagian bawahnya juga sama, warna hitam. Untuk handle pintu, disini menggunakan handle pintu model tarik. Covernya sewarna body, dilengkapi dengan sensor kiles di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya, disini covernya sewarna body, berwarna krih. Ada lampu send di bagian samping. Serta yang tipe ini juga sudah dilengkapi dengan kamera di bagian sampingnya. Oh ya, untuk spionnya sendiri sudah auto-folding. Begitu kita tekan sensor kilesnya, secara otomatis untuk spionnya sudah membuka dan tutup sendiri. Nah, dari bagian spion, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk velg yang digunakan, disini menggunakan velg model dual tone untuk ukurannya 16 inci. Untuk profil band yang digunakan, disini menggunakan band mara dan lob. Serta untuk ukurannya yang digunakan, disini menggunakan ukuran 195x60 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya, disini menggunakan jenis magperson. Lalu kalau untuk bagian samping, nah ini untuk bagian bawahnya ada body kit. Kombinasi warna hitam dan warna merah di bagian ujung. Untuk bagian samping sini juga sama. Nah, ini body kit-nya. Jadi tampilannya lebih sporty. Untuk mobil ini memiliki ground clearance 200 mm. Di bagian ujung, disini ada emblem ADS. Lalu untuk bagian belakang, nah disini untuk bagian kaca saming sudah dilapisi kaca film merek CPF1. Teki BBM ada di sebelah kiri. Kapasitasnya 43 liter menggunakan bahan bakar jenis bensin. Kemudian ke bagian bawah. Nah, untuk band belakangnya disini remnya jenis standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya, disini menggunakan jenis torsion beam. Nah, kalau dilihat dari suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil desainnya ini mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi yang ramai bersen dengan torsion beam. Nah, dari bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya. Secara sekelas bisa kita lihat dibandingkan dengan yang R standar. Untuk RATS ini tampilannya lebih sporty karena sudah ada body kit. Nah, kita mulai dari bagian atas dulu. Disini untuk antenanya sudah menggunakan antena sakpin. Kemudian di bagian belakang atas spoiler. Untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan kaca film merek CPF1. Kalau untuk kaca belakangnya, disini masih pola sebelum ada R2 Poker. Samping disini ada list warna hitam top. Lalu untuk bagian tengah, disini ada wiper. Di bagian tailgate, disini ada logo Daihatsu warna krom. Kemudian untuk list utamanya berwarna hitam glossy. Untuk lampu sendiri, disini menggunakan lampu jenis LED. Nah, ini desainnya khas dari mobil Daihatsu Xenia. Kemudian untuk bagian bawah, disini ada lampu sen. Untuk bagian belakang, disini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini untuk lokasi kamera mundurnya. Nanti terkoneksi dengan bagian depan dan bagian samping juga. Untuk sebelah kiri, ada emblem dual VTI dan juga CVT. Lalu bagian bawahnya ada 1T5R warna krom. Untuk yang sebelah kanan, disini ada emblem Xenia warna krom. Serta kalau bagian ujung, ini reflektornya model horizontal. Ada sensor parkir, jumlahnya dua titik. Dan di bagian bawah, nah ini untuk rear undercut-nya tampilannya sudah sangat sporty. Menggunakan model body kit. Untuk knallpot-nya juga sudah dilengkapi dengan muffler. Serta untuk banserab ada di bagian bawah. Nah, ini untuk banserabnya full size. Menggunakan velg yang sama seperti aslinya. Velgnya juga racing. Untuk penggerak, mobil ini menggunakan jenis penggerak roda depan. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk bagasinya bisa kita lihat kapasitasnya sangat longgar. Ini kalau dimuat di kalon, mungkin bisa sekitar 4 kalon. Kemudian disini ada kargonet sebagai tempat belanjaan. Untuk bagian bawah, disini ada laci penyimpanan. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Lalu kalau untuk bagian samping. Nah, disini ini lokasi dongkraknya juga. Selain itu, disini juga dilengkapi dengan lampu bagian bagasi untuk memberikan penerangan. Terutama ketika malam hari. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi, sekarang kita lanjutkan menuju ke interiornya. Nah, disini kita lihat untuk gray-nya disini gray gelap. Untuk lebih jelas, kita cek di bagian barcode-nya ini. Ini ada keterangannya, gray metallic. Memang untuk gray-nya karakternya gray elegan. Nah, kita lanjutkan ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trim-nya disini dominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan, bagian atas disini menggunakan material bahan plastik. Sambil juga plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya disini warna krom. Untuk bagian bawah, disini ada armrest. Untuk armrest-nya juga bahan plastik. Ada laci penyimpanan. Ada tombol power window di bagian tengah. Serta untuk bagian depan, disini ada satu buah kapotol holder. Lanjut di bagian bawah. Untuk bagian bawah, disini ada satu buah kapotol holder. Kemudian di bagian ujung, disini ada speaker utama. Nah, dari bagian door trim, kita lanjut ke bagian interior. Untuk bagian tengah, disini sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian untuk bagian sampingnya, disini ada AC script. Untuk AC scriptnya motor retrack. Lalu kalau untuk lampu kapinya, menggunakan model standar. Nah, untuk jog baris keduanya ini dilengkapi dengan dua buah headrest. Kapastasinya untuk tiga orang penumpang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, disini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat, ini untuk posisi lututnya masih cukup longgar. Ini kalau maju paling maksimal, jarak slidingnya sekitar 9 jari. Nah, ini kalau misalnya kita posisikan paling mundur. Bisa kita lihat, ini untuk lututnya sangat longgar. Bahkan bisa buat selonjol. Kita posisikan ke normal lagi. Ini kalau posisi normal. Ini misalnya dimuati oleh tiga orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk karpetnya, disini menggunakan karpet model 3D yang ATS. Untuk fitur profesional, disini ada laca penyimpanan. Untuk bagian tengahnya, disini untuk bagian bawah. Juga terdapat dua buah selat USB. Jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sebelah kiri, disini ada laca penyimpanan lagi. Nah, untuk fitur fungsionalnya sangat lengkap. Ada banyak laca penyimpanan dan juga slot USB. Nah, dari baris kedua. Sekarang kita lanjutkan ke baris ketiga. Kita akan coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil TX-nya ini. Nah, ini untuk akses kebelakangnya cukup mudah. Karena jog-nya sudah model 1T Stumble. Ini untuk jog baris ketiga kapasitas 2 orang penumpang. Nah, ini untuk akses kebelakangnya juga cukup mudah untuk ukuran dewasa. Sekarang kita coba duduk di baris paling belakang. Nah, disini kita tegakkan sandarannya. Ini kalau kita tegakkan sandaran. Oh iya, satu lagi. Untuk bagian tengah ini juga ada armrest. Jadi kalau baris tengah mau digunakan armrest masih bisa. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk posisi lututnya. Bisa kita lihat sangat longgar. Di rumah tidur warung biasa juga masih memadai. Kemudian bagian samping disini ada 2 buah kapotol holder. Di atasnya ada laca penyimpanan. Kemudian di bagian atasnya lagi disini untuk asis kripnya polos. Belum ada asis krip. Untuk sebelah kanan juga sama. Disini belum ada asis krip. Lalu kalau untuk bagian bawah disini dilengkapi dengan laca penyimpanan. Ada 1 buah port outlet di bagian belakang. Dan di bagian bawahnya disini ada 2 buah kapotol holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Mobil T100 Xenia. Yang mesin 1500cc di PR Matic ATS ini. Jadi untuk mobil T100 Xenia yang mesin 1500cc di PR ini. Ada 3 jenis. Ada TPR standar. Kemudian ada TPR ATS seperti yang kita review ini. Dan tipe tertingginya ada TPR Matic ASA. Kalau yang ASA itu lebih ke fitur-fitur keselamatan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Disini untuk spionnya. Bagian kanan juga ada kameranya. Lalu untuk handle pintu menggunakan motor tarik. Dilengkapi dengan sensor wireless juga. Untuk tampilan door trimnya sama seperti baris kedua tadi. Ditominasi oleh warna hitam. Nah, ini untuk material yang digunakan. Bagian atas menggunakan bahan plastik. Sambil juga menggunakan bahan plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya. Disini warna krum. Kemudian untuk bagian tengah. Disini armrestnya menggunakan bahan plastik. Atau laci penyimpanan di bagian tengah. Serta untuk bagian depan. Disini ada beberapa tombol. Tombol yang paling depan ini. Tombol untuk pengaturan sepian elektrik. Kemudian belakangnya ada tombol auto-volting. Serta untuk power windernya sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada bintu lock mengunjungi jendela. Dan untuk bagian bawah. Disini ada 3 buah kapital holder. Serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian untuk trim. Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama. Ditominasi oleh warna hitam. Ini untuk bagian pilar A. Sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Lalu untuk bagian depan. Disini ada kisi AC. Kisi ACnya ada aksen-aksen list warna merah. Di bagian depannya. Disini ada satu buah kapital holder. Sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dekat dengan AC. Supaya minuman tetap dingin. Lalu untuk bagian tengahnya. Disini ada beberapa tombol. Tombol yang sebelah kiri ini. Tombol untuk kamera 360. Kemudian, nah ini fitur terbarunya. Ada fitur ion. Kemudian ada fitur stability control. Untuk bagian tengah. Nah, disini ada lajib penyimpanan terbuka. Kemudian ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah dua buah. Karena mobil ini metik. Nah, untuk tuas tinggi BPM ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian dashboardnya. Menggunakan material pan-pasti. Kemudian untuk bagian tengah. Klas termeternya ada RPM. Tengah ada MIT. Dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Lalu, kalau untuk bagian seder. Di sebelah kanan ada logo THC warna krom. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri, disini ada audisi steering. Ini ada pengaturan volume untuk yang naik turun. Kalau yang kanan-kiri untuk pengadil channel. Serta untuk yang sebelah kanannya disini ada kursor untuk bagian MIT. Di bawahnya disini ada bluetooth entry untuk kakak tutup telepon. Lalu, kalau untuk sebelah kanannya ada menu trip. Untuk tuas, di sebelah kiri disini ada tuas untuk pengaturan wiper. Dan di sebelah kanan disini ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi seder-nya juga bisa diatur. Tinggal kita tarik tuasnya yang ada di bagian bawah. Disini bisa kita atur secara tail steering atau naik turun. Jadi, memutuhkan kita menemukan posisi bergendara yang paling nyaman. Nah, dari bagian seter kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unit-nya menggunakan model floating. Sudah double tint touch screen. Kemudian untuk bagian bawah disini ada tombol hazard. Dengan dua buah kisih AC di bagian samping. Untuk bagian tengah disini ada tombol untuk pengaturan AC. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Nah, ini yang sebelah kiri untuk pengaturan suhu. Kalau untuk bagian kanan ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Di bawahnya ada tombol untuk menyalakan AC. Kemudian AC secara maksimal. Di sebelahnya lagi ada tombol untuk air sirkulator. Lalu kalau yang sebelah sini kosong. Di ujung ada tombol off. Ini ada card holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Untuk nyakam mesin sedang menggunakan tombol start-top engine. Lalu untuk transmisi-nya sendiri menggunakan transmisi Matic. Sekarang Matic-nya Matic-CVT. Di bawah disini ada satu buah slot USB. Bisa digunakan sebagai tempat charge. Lalu untuk hand-raim standar menggunakan hand-raim model mekanik. Di sampingnya disini ada satu buah power outlet. Bisa digunakan sebagai tempat charge juga. Lalu kalau untuk bagian tengah. Amrase-nya menggunakan bahan plastik. Sekaligus cover console block. Untuk console block-nya ukuran sedang. Nah dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan disini ada speaker jenis tweeter. Kemudian ada airbag untuk speaker keselamatan. Di bagian depan disini ada kisi AC. Lalu untuk bagian bawahnya disini ada cup holder. Sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Ini ada laci penyimpanan terbuka. Di bawahnya ada glove box sebagai laci penyimpanan. Kalau untuk glove box-nya ini model standar opening. Kemudian kalau untuk bagian samping. Tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti video utama. Lalu untuk bagian atasnya disini ada assist grip. Untuk assist gripnya menggunakan model retrek. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan. Di belakangnya disini dilengkapi dengan cermin. Untuk lampu kabinnya disini menggunakan model standar. Sudah model dual zone. Jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Kalau untuk sepingan tengahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta kalau untuk sun visor sisi pengemuti. Di belakangnya disini ada... Oh ternyata polos. Untuk yang sun visor sisi pengemuti. Untuk yang sebelah kanan juga sama. Polos belum ada assist gripnya. Serta untuk sabuk pengamannya disini menggunakan model fix. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jog. Disini untuk jognya menggunakan material bahan fabric. Kombinasi antara warna hitam. Untuk warna utamanya warna hitam ini. Kemudian untuk bagian tengahnya ada aksen warna merah untuk memberikan kesan sporty. Untuk pengaturan jognya juga cukup lengkap. Disini untuk pengaturannya ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Nah ini tuas recliningnya disini. Untuk bagian depan disini ada tuas untuk high adjust atau pengaturan ketinggian jog. Serta untuk bagian depan disini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah dari bagian jog kita lanjut ke bagian mesin. Secara teknis sebenarnya mobil dasennya ini ada dua pilihan jenis mesin. Ada yang mesin 1300 cc dan yang mesin 1500 cc. Kalau unit yang kita review ini unit yang mesin 1500 cc. Jadi bisa dibilang merupakan tipe tertinggi. Nah kita buka bagian kap mesin dulu. Kita pasang penyangannya. Disini untuk bagian bawah kap mesin standar. Tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Nah untuk mesin yang digunakan disini menggunakan mesin dengan kode 2NRPE. Secara teknis mesin yang digunakan ini sama persis dengan mesin yang digunakan pada mobil Toyota Avanza dan juga Toyota Veloz. Karena keduanya bisa dibilang untuk secara mesin satu produksi. Selain itu mesin yang digunakan disini juga menggunakan mesin yang sama dengan mobil dasenya terios. Nah dengan mesin 1500 cc ini. Max powernya mampu mencapai di angka 106 PS pada 6000 RPM. Dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,1 km pada RPM 4200. Kalau untuk fitur keselamatan sudah lengkap. Mulai dari sistem pengereman ABS dan IPD. Kemudian break access juga sudah ada. Lalu fitur ASA juga sudah ada. Yang belum ada paling yang fitur ASA seperti sistem pengereman otomatis dan jenisnya. Tapi sebenarnya kalau bagi anda yang menginginkan tampilan lebih sporty. Maka THC Xenia yang versi RATS ini merupakan pilihan yang paling tepat. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil THC Xenia. Mesin 1500 cc yang tipe remedi KTS warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terutama bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil THC Xenia. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal. Saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini. Semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil THC Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya. Di sini ada channel Injilmobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!